Ya pemirsa, layanan internet berbasis satelit Starlink milik Taipan Elon Musk telah berhasil melakukan uji light operasi dan siap beroperasi penuh di Indonesia. Bahkan uji coba pertama Starlink Indonesia akan dilakukan di Ibu Kota Negara Nusantara pada pertengahan bulan Mei ini. Setelah menjadi pembahasan hangat di tanah air, terutama bagi para pemangku kepentingan di industri telekomunikasi dan internet serta masyarakat, akhirnya perusahaan layanan internet berbasis satelit atau Starlink siap beroperasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan keberhasilan perusahaan milik Taipan Elon Musk ini melalui tahapan uji layak operasi atau WLO. Selain itu, perusahaan asal negeri Paman Sam ini juga telah mendapatkan dua izin operasional di Indonesia yaitu Visa dan penyedia jasa internet ke konsumen secara retail. Bahkan uji coba pertama, layanan internet Starlink akan dilakukan di Bukota Negara Nusantara pada pertengahan bulan Mei ini. Starlink nantinya akan menyediakan jaringan internet berbasis satelit untuk wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rencananya Elon Musk dan Presiden Joko Widodo akan meresmikan operasional layanan internet Starlink di Indonesia saat penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali yang berlangsung mulai tanggal 18 hingga 24 Mei 2024. Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APCI menilai para pelaku bisnis layanan internet dan masyarakat tidak bisa menolak perkembangan dan inovasi baru dalam sektor telekomunikasi, baik secara global maupun di tanah air. Namun APCI berharap meski Starlink telah melakukan kerja sama dengan pemerintah, namun pemerintah tetap memperhatikan keberlanjutan usaha penyedia layanan internet lokal. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik, pemirsa untuk membahas tema kita hari ini, Starlink dan masa depan bisnis internet di Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Sutadi, beliau adalah Direktur Eksekutif ICT Institute. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Mas Pras. Apa kabar? Kabar baik, Pak Heru. Salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik bicara mengenai Starlink ya setelah beberapa bulan-bulan terakhir, bahkan setahun terakhir lah kalau kita lihat Starlink ini isunya sudah cukup hangat di Indonesia. Nah bagaimana Anda melihat dengan potensinya tadi, dari sisi uji operasinya sudah berhasil dilakukan, bahkan akan diuji coba di IKN begitu pada pertengahan bulan ini, kalau kita lihat info yang beredar begitu belakangan ini. Silahkan Pak Heru. Ya tentu setelah uji coba, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan izin Starlink gitu ya. Oke. Jadi memang di satu sisi ini merupakan sebuah pemenuhan gitu ya, apa yang menjadi kerisauan dari Elon Musk, bahwa Starlinknya itu agak bermasalah gitu ya di Indonesia, sehingga mereka tidak bisa memberikan layanan gitu kan. Walaupun memang waktu itu sudah kerjasama dengan Telkom Satgi, tapi mungkin dari jumlah penggunanya masih jauh dari harapan Elon Musk gitu ya. Sehingga ini kan ketika terjadi dialog, bagaimana mereka juga kita minta untuk investasi mobilistik di Indonesia, kan salah satu yang juga dikemukakan itu kan masalah izin Starlink gitu ya. Oke. Ya memang ini waktunya juga akan pas ketika word voter forum di Bali nanti, ini akan izin sudah keluar sehingga Elon Musk bisa bersenang-senang gitu ya. Oke. Tapi memang kita juga menunggu tentu adalah bahwa investasi mobilistik di Indonesia ini benar-benar komit mereka untuk investasi di Indonesia. Tapi di sisi lain juga, bahwa industri telekomunikasi juga makin menarik gitu ya. Karena memang masing-masing teknologi itu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu kan. Oke. Jadi misalnya teknologi serat optik memiliki kelebihan dalam hal kapasitas yang sangat besar, sangat tinggi, kecepatannya. Kemudian juga tentu Starlink sebagai teknologi satelit kan mereka memiliki kelebihan bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh gitu, yang remote, yang rural, atau di area 3T gitu ya. Oke. Sementara teknologi seluruh juga memiliki kelebihan dari segi kecepatan juga gitu. Sehingga memang secara ideal adalah mereka akan saling komplement gitu ya. Nah cuman memang agar bagaimana ini saling mengisi gitu ya, masyarakat bisa diuntungkan untuk mendapatkan layanan yang lebih bisa dipilih gitu, mana yang lebih murah, yang lebih berkualitas, jangkauannya juga tersedia gitu ya. Di sisi lain juga adalah bagaimana tugas pemerintah gitu, dan juga KPPU misalnya gitu ya, untuk menjaga kompetisi di sektor pasar internet broadband ini terjaga dengan sehat gitu. Soalnya kalau misalnya persaingan ini tidak sehat gitu ya, ada mungkin kapat merah terhadap pemain tertentu, dikhawatirkan adalah juga ini akan mengganggu bisnis, ya operator seluler termasuk juga pelenggara jasa internet di Indonesia gitu. Jadi sehingga memang masalah kompetisi ke depannya ini harus tetap dijaga gitu ya. Baik Pak Heru, ini menarik kalau kita cermati dengan kehadiran Starlink. Kita langsung saja ini sudah terhubung bersama dengan Bapak Muhammad Arief, Ketua Umum Asosiasi Penjelenggara Jasa Internet Indonesia, Abji. Halo, selamat pagi Pak Arief. Pagi, pagi mas. Ya selamat sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu memang, ini dinamikanya cukup kencang juga belakangan ini ya terkait dengan Starlink. Nah dari kacamata Abji sendiri bagaimana? Nah sebenarnya baik kondisi dari bisnis layanan internet Indonesia saat ini sudah seperti apa? Mungkin bisa di update terlebih dahulu nih Mas Arief. Ya sebenarnya kalau kita udah cukup mungkin hampir setiap hari ya menjawab pertanyaan tentang kenapa Starlink inilah ya hadir Indonesia seperti itu kira-kira. Jadi kalau menurut sudut pandang kita sebenarnya kita gak bisa memungkir ya perkembangan dari dunia teknologi yang memang terus berkembang dan sangat cepat termasuk harinya Starlink kita gak bisa hindari ini hanya masalah cepat atau lambat mereka akan hampir Indonesia. Tapi yang paling penting Abji sendiri saat ini soalnya kita udah ASP di Indonesia ini udah jumlahnya lebih dari seribu perusahaan. Ada seribu empat puluh sekian lebih tepatnya. Dan mungkin setengah dari mereka ini yang memang baru memiliki izin sekitar dua atau tiga tahun belakangan ini beroperasi memang di daerah-daerah yang pinggiran atau rural seperti itu. Nah mereka saat ini masih menggunakan teknologi-teknologi yang memang pada umumnya seperti wire serestrial, fiberoptic dan mungkin teknologi VSTAT yang geosatelite. Dengan hati-hati Starlink sebenarnya menurut kita ini bisa menjadi sebuah opsi karena kita juga tahu pemerataan akses internet di Indonesia saat ini masih sekitar 79%. Kita masih punya beberapa gap lagi ya untuk memeratakan akses Indonesia. Tapi yang memang kita jadi cara mati adalah kalau Starlink ini hadir kita juga gak pengen kita pengen mereka juga dalam membantu mereka membaku ekosistem, mereka membantu pemerata akses internet tapi bukan dalam ranah merusak ekosistem yang sudah ada. Karena isu-isu yang berkembang ini kan macam-macam. Mereka jual, jujur, layanan mereka juga menurut kita ya sangat murah ya untuk di daerah-daerah yang rural seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka gak bisa berkompetisi dengan fiberoptic kalau di perkotaan. Tapi kalau untuk daerah rural memang layanan mereka saat ini saya lihat sangat murah ya. Rp. 350.000 per bulan itu lumayan nih akses yang saya baca reviewnya udah lumayan cepat ya kurang lebih seperti itu. Dan ini emang jujur menjadi kekhawatiran juga di beberapa penyelenggara ISP yang khususnya tadi yang mereka beroperasi di daerah rural. Nah tentunya APG sendiri juga mendorong dan kita juga udah ada MOU mungkin sekitar 3 minggu lalu dengan Starlink sendiri bagaimana salah satu poinnya adalah mendorong terbukanya peluang-peluang kerjasama dengan ISP-ISP lokal yang sudah di Indonesia. Tapi bentuk kerjasamanya seperti apa terus serang kami boleh menunggu juga dari pihak mereka kira-kira apa peluang-peluang kerjasama yang memang akan terjadi ke depannya. Memang kita mengharapkan beberapa hal mungkin seperti jual kembali atau reseller atau mungkin layanan B2B backhaul dan lain-lain. Tapi kita masih menunggu saat ini dari konfirmasi dari mereka juga sih. Mas Arief ini terkait dengan teknologi yang dibawa begitu. Kalau kita lihat dengan Starlink Anda melihat bagaimana dengan akhirnya pangsa pasar tingkat persaikan bisnis kemudian berbanding dengan teknologi yang selama ini ada yang diberikan layanan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan internet. Sebenarnya saya bilang teknologi mereka cukup baik ya karena dari hasil testing yang ada di lapangan hasilnya cukup baik tapi memang kita perlu cermati juga teknologinya masih baru jadi kita belum bisa membuat satu kesimpulan sebenarnya dalam apakah ini baik atau buruk. Karena ini kan kurang lebih baru satu bulan. Penggunanya belum banyak. Coba nanti kita lihat ketika penggunanya mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu itu kita lihat apakah kualitas akan sama seperti yang memang kita mungkin melihat review-reviewnya di beberapa channel yang sudah ada ya gitu ya mas ya. Jadi kita belum menyimpulkan karena ini masih baru banget dan saya sih lebih concern karena penggunanya belum banyak. Jadi pasti hasilnya itu sangat bagus. Nanti kita lihat mungkin setelah, mungkin berapa bulan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan apakah masih akan sama seperti yang di review-review oleh beberapa orang belakangan ini. Baik, menarik. Pak Heru, ini kalau kita lihat dengan teknologi yang ditawarkan kerjasama yang sudah dilakukan pemerintah begitu dengan SpaceX khususnya dari Starlink. Anda melihat bagaimana dengan pemerintah sih berharap ini bisa menuntaskan gap tadi kalau misalnya juga sudah disampaikan oleh Mas Arief begitu terkait dengan ketimpangan pemerataan akses internet begitu di Indonesia. Ya memang Starlink dengan kelebihannya sebagai bagian dari teknologi satelit tentu bisa menawarkan hal-hal yang selama ini tidak bisa ditawarkan oleh misalnya operator seluler termasuk juga mungkin teman-teman dari ISP ya, penggara jasa internet. Oke. Tadi memang disampaikan Mas Arief Pangga ya, ini kan akan saling mengisi harusnya gitu. Ada potensi-potensi pasar yang memang di Indonesia ini masih terbuka luas ya. Misalnya Indonesia bagian timur, kemudian wilayah-wilayah rural, offshore, 3T, segala macam gitu ya. Ini bisa mengisi dan melengkapi Indonesia untuk bisa full digital di seluruh negeri gitu ya. Cuma memang tadi masalah kompetisinya ini yang harus betul-betul dijaga gitu ya. Oke. Sebab kalau misalnya ini terjadi misalnya tadi juga disampaikan misalnya masalah harga nih. Apakah harga misalnya sekarang Rp750.000 itu harga yang akan terus seperti itu atau mungkin bisa jadi akan berkurang atau seperti apa gitu ya. Karena memang salah satu potensi di Indonesia, salah satu hal yang perlu dicermati di Indonesia ini adalah masalah harga gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk ke persaingan harga, nah ini yang juga cukup mungkin juga nanti persaingannya akan makin ketat gitu loh. Cuma kita harus waspada adalah predatory pricing gitu ya. Karena banyak pemain-pemain baru, pemain-pemain internasional, masuk ke Indonesia, dia banting harga gitu ya. Kemudian ketika pemain-pemain lokal collapse gitu ya atau mati gitu ya. Apakah itu operator seluler atau mungkin ISP gitu ya. Nanti mereka karena posisinya sudah dominan, nanti mereka mulai menaikkan harga gitu. Nah ini yang harus kita waspada bersama gitu ya. Kita tidak anti-investasi asing, tapi memang ya terkait misalnya Starlink ingin masuk pasar Indonesia, masalah kompetisi harus dijaga, pemenuhan regulasi juga harus dipatuhi gitu ya. Betul dan pemerintah juga beberapa kali juga mengungkapkan bahwa memang sangat terbuka begitu ya untuk peluang bisnis layanan internet Indonesia meskipun tadi ada teknologi yang ditawarkan dan pemerintah sendiri berusaha untuk menjaga keseimbangan begitu dari sisi bisnis, kemudian ekosistem dan juga peluang usahanya. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, menarik keperluan kita terkait dengan Starlink begitu yang siap beroperasi Indonesia dan bagaimana nasib masa depan dari industri internet juga di Indonesia ke depannya. Baik, kita ke Muhammad Arief ini. Halo Mas Arief, kita akan lanjutkan kembali. Ini dibicara mengenai keanggotaan. Apakah Starlink setelah mendapatkan tadi sudah uji layak operasinya berhasil, kemudian mendapatkan agent operasional ISP begitu dan ini otomatis jadi anggota atau bagaimana? Atau ada persyaratan lain yang perlu dipenuhi? Ya ini menarik sih. Sebenarnya baru ini pertanyaannya masih anget berarti ya. Baru kemarin sih sebenarnya mereka udah kirim dokumen ke ABJ sendiri. Oke. Udah mempilkan izin penyelenggaraan mereka. Teknisnya ya mereka dalam waktu mungkin dalam waktu proses administrasi aja akan menjadi anggota ABJ. Udah menjadi bagian dari ekosistem ISP Indonesia berarti kurang lebih segitu ya. Oh iya. Tapi dengan teknologi yang berbeda itu tidak masalah ya? Dengan ISP-ISP lainnya begitu ya sudah beroperasi mungkin puluhan tahun di Indonesia begitu? Sebenarnya secara teknologi sih kita gak ada yang wow ya. Maksudnya itu kan hanya lewat labor optik, mau lewat satelit atau lewat sekalipun ini hanya masalah teknologinya aja sebenarnya. Jadi menurut saya sih kalau teknologi gak ada isu buat kita ya tadi. Yang akan menjadi satu ganjalan adalah bagaimana ini dapat tetap menjaga tadi ekosistem seribuan ISP yang udah beroperasi mungkin tadi 20-30 tahun ya terakhir gitu kan. Jadi bagaimana tetap pemerintah punya nasional interest juga tetap menjaga para pemain ini yang udah mungkin dari dulu udah bermain, dari dulu udah berkontribusi juga bukan hanya ke pancang lakas sebenarnya layanan ini kan tetap ke negara juga dalam bentuk PNBP maupun pembayaran pancang dan lain-lain. Ini juga harus diperhatikan jangan sampai hadirnya tadi mengacak-ngacak ekosistem yang udah ada dan setidaknya tidak ada bukan hanya masalah. Izin itu hal lain ya. Mungkin mengurus izin itu bukan hal yang sulit saat ini ya untuk penyelenggaraan ISP. Bahkan ISP yang kecil pun juga dapat mengurus hal yang sama untuk izin penyelenggaraan. Jadi menurut saya lebih ke arah bagaimana menjaga ekosistem ini. Mungkin harga, mungkin bagaimana kompetisi jadi lapangan seperti itu sih. Baik, nah Pak Heru sebagai Direktur Eksekutif Indonesia ISP Institute. Nah kira-kira upaya pemerintah untuk menjaga tadi kesetaraan begitu bahwa semuanya bisa mendapatkan porsi yang sama untuk berbisnis di Indonesia terkait dengan industri internet itu di bagian yang mana yang krusial Pak Heru? Ya memang antara pemain tadi berbasis serat optik, berbasis seluler, berbasis satelit ini kan mereka akan masuk pasar yang sama, internet broadband. Sehingga masalah kompetisi harus dijaga dengan baik gitu ya. Karena kalau misalnya ini nggak dijaga dengan baik, kita khawatir akan mempengaruhi tadi yang disebut Mas Arief Angga itu ekosistem yang selama ini sudah terbangun dengan rapi gitu ya. Yang tentunya juga menyangkut nasib ISP di Indonesia, menyangkut nasib operator seluler di Indonesia. Jadi kalau misalnya pemerintah ini tentu memiliki fungsi dan peran karena pemerintah itu kan merupakan pembina dan juga regulator gitu ya. Sehingga yang pertama itu tentu bagaimana equal level playing field gitu ya atau mungkin kesetaraan di depan regulator, kesetaraan bagaimana mereka membangun pasar berkompetisi ini harus dijaga dan diawasi dengan baik gitu. Tadi misalnya masalah bagaimana pentarifannya gitu ya. Karena pentarifan yang terlalu murah pun juga bisa jadi nanti mempengaruhi ekosistem nih. Tadi mungkin tarifnya terlalu murah, ekosistemnya kemudian ambruk gitu ya. Ketika ekosistem ini ambruk, mereka akan menguasai pasar dan nanti mereka akan mulai menaikkan gitu ya. Ini memang sebuah kekhawatiran saja. Tapi hal-hal seperti ini perlu kita waspadai juga gitu. Tapi memang di sisi lain juga, ya ini kan sebuah alternatif pilihan gitu ya Starlink. Kita kalau misalnya kita tidak juga bisa berkompetisi, memang berkoalisi juga merupakan satu pilihan juga gitu. Mungkin teman-teman penyelenggara jasa internet gitu ya bisa jadi menjadi reseller dari layanan Starlink. Tentu apalagi kalau memang kan dikhawatirkan itu reseller banyak yang gak berizin gitu ya. Tapi dengan misalnya teman-teman anggota ABJ di bawah Mas Arief Angga ini kan yang sudah berizin. Sehingga memang kesempatan untuk bisa lebih mengembangkan Indonesia fully broadband ini bisa lebih tercapai nantinya. Oke, tapi peluang untuk, kan kita tahu ini adalah satelit yang mengorbit ke ruang angkasa begitu di orbit rendah begitu. Menurut Anda, akankah pada saat penggunanya banyak begitu mengirimnya dari Indonesia ke satelit? Atau kita sudah ada di tempat lain sih kalau kita lihat untuk satelit Starlink sendiri? Ya memang persoalan dari satelit Starlink ini kan masalah dari jumlah satelit gitu ya. Jadi memang kalau misalnya di awal itu kecepatannya sangat tinggi masih wajar. Tapi ketika jumlah penggunanya ini lebih banyak sehingga kecepatannya itu di banyak negara juga turun gitu loh. Oke. Nah ini juga menjadi tantangan juga bagi Starlink gitu ya. Dan ini juga perlu menjadi catatan bagi pemerintah adalah bahwa sebenarnya idealnya kan mereka akan meluncurkan 34.400 satelit gitu ya. Sekarang kan baru sekitar 6.000. Mereka untuk ke 12.000 aja juga masih lama gitu. Oke. Sehingga memang ini juga harus dipastikan bahwa nanti ketika jumlah penggunanya meningkat kualitasnya juga harus terjaga seperti sedia kalah gitu ya. Jangan kemudian disilainya hanya ngambil cuanya aja kemudian kualitasnya itu ya seenaknya aja gitu. Ini kan yang harus juga menjadi tugas dari regulator untuk mengawasi masalah kualitas layanan. Baik itu dia. Terakhir kita ke Pak Arief ini bagaimana harapan dari teman-teman Abji terkait dengan penyelenggaraan layanan internet sendiri begitu di masyarakat dengan hadirnya Starlink. Tadi yang Pak Heru sebutkan apakah tidak jadi kompetitor ya kita berkoalisi misalnya. Ya tentunya kalau saya tentunya nomor satu betul. Apapun teknologinya, apapun layannya kita berharap berguna buat masyarakat Indonesia. Itu nomor satu. Artinya seperti itu. Tapi yang selanjutnya kita tidak bisa juga melupakan teman-teman ASP yang memang sudah beroperasi sejak lama di Indonesia. Tentunya pemerintah juga harus memperhatikan apalagi teman-teman layannya ini kan mostly ada pengusaha swasta dan lokal ya gitu ya. Bagaimanapun ini juga perlu dijaga. Karena bayangkan jika memang terjadi level kompetisi yang tidak seimbang gitu ya antara pemain baru ini akan memang. Akhirnya kan efek domino yang luar biasa. Bukan hanya dari segi mungkin harga bisa jadi. Mereka juga akan mungkin tidak bisa berkompetisi. Jadi mungkin tutup atau mungkin ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Ini efek domino juga dari. Jadi itu juga perlu diperlukan pemerintah. Dan bagaimana kita juga pada sebelum ini hadir. Sebelumnya kan kita juga memudahkan izin ASP ya. Jadi justru ketika itu pemerintah mendorong para pengusaha lokal nih untuk ayo ngurus izin ASP, ngurus izin ASP agar mereka dapat beroperasi dengan legal. Tapi begitu misalnya ini tidak equal kan jadi akhirnya kontradiktif dengan kebijakan yang memang sudah diambil sebelumnya. Ini perlu diperhatikan juga. Bagaimanapun saya tetap merasa bahwa aset-aset rekomunikasi adalah aset vital. Di sebuah negara dan itu tetap kedaulatan kita juga harus tetap dipegang teguh dan harus dijaga sehingga tidak bisa sepenuhnya kita serahkan kepada pihak luar sih kalau menurut saya seperti itu. Oke itu dia terkait dengan harapan dari teman-teman Abji dan juga Pak Heru. Terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan dan semoga setelah ini bisa memberikan warna baru memang terkait dengan industri layanan internet di Indonesia. Tapi tadi yang mungkin Mas Arief sampaikan tidak mengacak-ngacak juga nih ekosistem yang sudah ada begitu dari layanan internet di Indonesia. Baik terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Mas Arief dan juga Pak Heru. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.